Intro Di sini sudah berhadir materi kita yaitu Bapak Faisal, materinya adalah manajemen naskah dari submit sampai publish di OJS2. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Andri, selaku ketua RTI Pusat, kemudian juga Mas Arbain dan teman-teman tim RTI Pusat juga bisa mengadakan acara-acara seperti ini dan membantu para pengelola-pengelola jurnal terkait dengan tata kelola yang mereka lakukan. Baik Bapak-Ibu sekalian, saya tidak panjang lebar di sini. Untuk mekanisme kegiatan kita, waktu yang disepakati adalah dari jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan apa namanya, kalaupun ada pertanyaan dan lain sebagainya, itu bisa nanti ditulis di ruang Zoom-nya saja Bapak-Ibu. Kemudian untuk Pak Faisal juga mohon izin, untuk paparan mungkin diberikan waktu sekitar kurang lebih 20 menit. Nanti selebihnya kita bisa tanya-jawab. Baik itu dari saya, Bapak-Ibu, kita langsung saja kita dengarkan ataupun kita simak ya dari paparan dari Pak Faisal. Munggu Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya untuk menyampaikan materi mengenai OJS 2 dari submit sampai publish. Jadi saya akan bercerita tentang idealnya bagaimana, kemudian prakteknya bagaimana. Jadi nanti ternyata tidak semua harus di-cover. Oke, saya share screen. Oke, saya sampaikan judulnya adalah Regulasi Naskah Jurnal di OJS 2. Saya adalah editor-in-chief dan jurnal manager pada register jurnal. Nama jurnalnya agak unik ya. Kalau saya sering call for paper gitu, pada bingung register itu dikira pendaftaran. Register jurnal, pendaftaran jurnal. Padahal register adalah istilah yang khusus pada ilmu sosio-linguistik. Ya, bahasa untuk komunitas tertentu. Oke, saya perkenalkan dulu jurnal saya, namanya register. Ini terindeks di Sinta 2 pada 24 Oktober 2018. Kemudian masuk di ACI, Asian Situation Index April 2019. dan berada di Clarivate Analytics SDWOS pada Juni 2019. Oke. Riwayat akreditasi jurnal saya itu mulai dari tahun 2015. Itu era printed, nilainya 57. ya, kalau ada Sinta itu Sinta 4 namanya. Kami mengubah skripsi mahasiswa menjadi jurnal. Nah itu memang kualitasnya kurang ya. Kemudian 2017, kami mendapatkan bantuan BTBI. ya, BTBI. Kemudian akreditasinya naik jadi Sinta 3. ya, nilainya 68,21 dan 2018 masuk Sinta 2. Nilainya 74,31 ya. Nah, materi yang saya sampaikan, Bapak-Ibu bisa mengunduh di bit.ly regulasi naskah OJS 2. ya, mungkin Bu Desi bisa mengkopas di komen ya, di kolom komentar, bit.ly slash regulasi naskah OJS 2. Oke, Bapak-Ibu sekalian, ada 8 peran penting dalam regulasi naskah. Ada 8 yang saya sampaikan, sumbernya dari pkp.sfu.ca. ya, pkp itu Public Knowledge Project. Sfu itu, apa itu, Fraser, apa itu. Jadi, Fraser University. Itu yang menjadi tokohnya adalah Kevin Stranach. Beliau pernah datang ke Indonesia 2 kali. Waktu di Bali itu 2 kali. Itu yang disampaikan adalah OJS 3. Di OJS 3 itu ya, kami yang di OJS 2 itu kadang-kadang belum mau move on ke sana. Oke. 8 peran itu, 8 peran itu yang saya highlight, 1 sampai 5, ya. Journal Manager, Author, Editor, Section Editor, Reviewer, Copy Editor, Layout Editor, dan Proof Reader. Jadi, sebetulnya kalau di web itu ada 10 ya. Ada 10 yang ditampilkan. Saya tampilkan 8. 8 itu pun sebenarnya hanya 5 saja yang paling utama. Oke. Bapak-Ibu, alurnya semacam ini. Jadi, penulis ketika mengirimkan artikel, maka nanti akan berjumpa dengan editor-in-chief-nya. Ada, kalau bisa ada editorial board gitu. Untuk menyeleksi atau screening, artikel itu diterima atau ditolak. Jadi, proceed atau reject. gitu. Jadi, mestinya seperti itu. Bukan setiap artikel yang masuk diberikan kepada reviewer. Nanti akibatnya bisa fatal ketika artikel itu ternyata tidak bagus. Jadi, kenapa tidak di-screening dulu? Jadi, karena waktunya reviewer itu sangat mahal. Oke. Jadi, ada penulis, masuk ke editor-in-chief. Editor-in-chief melihat artikel itu proceed, bagus, maka ke seksion editor, maka baru dibawa ke reviewer 1, 2. Editor juga membuat editing. Kalau reviewer itu kontennya, baru kalau sudah disepakati publish, maka bisa publish. Ini alur penerbitan dari Kementerian Static T 2016. Oke. Apakah proofreader copy editor tidak penting? Penting juga nanti saya sampaikan. Ini hanya gambaran umum saja. Oke. Jadi, Bapak-Ibu, yang pertama, jurnal manager. Ada namanya site administrator. Itu yang membuat e-jurnal di kampus kita. Tapi kalau beliunya sudah membuat satu e-jurnal, maka tugasnya adalah tugas jurnal manager. Menyiapkan situs web jurnal, dan mengelola akun penggunaan. Ini tidak memerlukan kemampuan teknis yang mendalam. Tidak perlu tahu kontrol panel, kemudian apa itu, SQL, dan sebagainya. Jadi cukup menjadi user yang rajin dan skillful saja. Nah, jurnal manager itu tugasnya mendaftarkan editor, editor bagian atau section editor, copy editor, layout editor, proofreader, penulis, dan reviewer. Dan bisa login as dengan tujuan, jika peran-peran ini tidak aktif, maka bisa login as. Karena misalnya, author itu, dia, misalnya, di metadatanya kurang lengkap. Jadi misalnya penulisnya tiga, tapi dia hanya mencantumkan satu. Atau misalnya penulis itu, tidak tahu di mana letaknya untuk mengupload revisi dia. Nah, kita mungkin bisa membantu untuk login as. Tapi kalau penulis sekarang, sudah canggih ya. Sudah canggih. Sudah pintar-pintar. Kalau zaman dulu, ya seringkali, ibu-ibu bilang, saya mau titip artikel, tolong di OJS-kan. Itu sering terjadi. Jadi kita membuat create user. Oke, jadi untuk akreditasi, yang dinilai bagus itu yang full daring. Tapi kenyataannya tidak semua orang bisa menggunakan OJS. Oke. Masih tentang jurnal manager, karena dia dari satu tingkat di bawah site administrator, dia punya akses manajemen jurnal secara umum. Misalnya membuat custom blog pada jurnal pada si sidebar. Jadi, kalau kita lihat yang di bawah RJI, biasanya sidebar-nya itu lengkap sekali ya. Supaya bisa tembus di OJ, tembus ke SGWAS itu, harus lengkap. Misalnya plagiarism polisinya, masalah lisensinya, kemudian author guideline-nya, kalau itu open access, maka di mana keterangan open access itu terdapat. Kemudian menata tim CSS jurnal yang simpel. Kemudian mengedit email default, mengelola tool reading, penampilkan statistik, dan sebagainya. Berikutnya, author. Nah, ini author berperan untuk mengirimkan naskah, kemudian dia menyediakan metadata, dan pengindexan informasi. kemudian, kemudian author juga sebetulnya perlu membantu copy editing dan proofreading. Tapi biasanya dia hanya edit sesuai apa yang disarankan oleh reviewer. Tapi kalau proofread, mungkin kalau di jurnal-jurnal yang penulis kopus, biasanya harus di proofread karena itu speaker yang bayarnya sampai 1 juta, 2 juta gitu. kalau diterima. Jadi kalau penulis masuk ke copy editing dan proofreading kalau diterima artikelnya. Oke, berikutnya editor atau managing editor. Ini sangat penting perannya. Jadi, tugasnya mengawasi review, editing, dan merebitan proses keseluruhan. Editor bekerja dengan manager jurnal, menetapkan kebijakan dan prosedur untuk jurnal. Misalnya, penentuan template ya, template dan author guideline itu seperti apa. Itu harus disepakati. Poin-poinnya apa, tata kelurannya bagaimana. Kemudian, dalam proses editorial, editor memberikan kiriman pada section editor untuk melihat submission review dan penyerahan editing. Editor mengawasi kemajuan-pengajuan dan membantu setiap persulitan. Nah, yang unik adalah fenomena Raden Hangabeyi. Raden Hangabeyi itu dalam bahasa Jawa itu orang yang semua tugas diambil. Editor in chief, managing editor, section editor, layouter, ngurusi cetak, ngurusi semuanya. Nah, itu sering terjadi. Karena tidak ada teman yang membantu. Nah, nanti bisa dilihat kalau aksesor itu dihistory, kalau dilihat, maka dari submit sampai publish itu cuma satu nama. Satu nama. yang bekerja. Itu namanya Raden Hangabeyi tadi. Ada Prof Zaki dari kampus kami di jurnal Isims yang kisah itu pernah bersama Ibu Nur Malihah, PhD, ke Inggris. ketika ke Inggris itu itu dibanding itu mereka heran melihat pengelola jurnal di Indonesia. Orang Indonesia ini kok itu tadi, Raden Hangabeyi. Semua diambil. Editor, edit bahasa, layout, call for paper, ngurusi cetak, dan sebagainya. Kalau di luar negeri, editor, editor saja. Kalau review, reviewer saja, layouter, layouter saja, dan sebagainya. Oke, berikutnya, untuk screening artikel, Dewan Editor itu harusnya punya grup sendiri. Misalnya grup WA Auditor yang membuat screening tadi. Jadi, artikel ini bagus apa enggak. Jadi, tidak ada subyektivitas itu. Supaya, artinya artikel itu lolos atau enggak itu ya disepakati bersama. bukan ditentukan oleh satu orang. Oke. Kemudian, masih tentang managing editor. Jadi, setelah tinjauan selesai, review selesai, editor biasanya melihat pengajuan melalui proses editing. Termasuk copy editing, tata letak, mengedit, proofread, dan sebagainya. Itu sebenarnya tanggung jawab section editor. Sedangkan editor itu membuat jadwal penerbitan isus jurnal, jadwal pengajuan untuk publikasi, mengatur data isi, dan menerbitkan isu sebagian dari proses penerbitan. Nah, ini section editor. Editor itu nanti kalau mendapat tugas dari managing editor, maka dia bertanggung jawab. Terutama copy editing, tata letak, dan proofreading. Kalau di jurnal saya, saya enggak punya section editor. saya sendiri itu. Jadi, tugas-tugas itu kadang saya ambil. Oke. Reviewer, reviewer itu dipilih oleh section editor, bertugas untuk meninjau kiriman dari author. Reviewer diminta untuk mengirimkan ulasan tentang kelebihan dan kekurangan manuskrip, dan saran melalui review form, atau via email. Kalau di OCS, ini sudah disediakan review form-nya. Secara online, reviewer ini, dia kalau bisa tidak hanya membahas tata bahasa. Kadang-kadang terjebak reviewer itu menilai tata bahasa. Grammar, dan sebagainya. Seharusnya itu tugasnya editor. Kalau reviewer itu kelebihan, kekurangannya di mana, sehingga bisa memberi saran apakah ini diterima, apakah major revision, minor revision, atau reject, dan sebagainya. Jadi, dalam OCS ini, dalam pengelolaan jurnal, yang menjadi penguasa adalah editor sebetulnya, bukan reviewernya. Nah, tugasnya editor itu menjadi wasit antara author dengan reviewer. Jadi, dengan model blind review, author tidak mengenali siapa reviewernya, reviewer juga tidak mengetahui siapa author-nya. ini yang tarik ulur antara author dan reviewer, itu editor itu. Kalau reviewer yang rajin, ketika dia memberi review, dia tanya lagi, itu gimana hasil dari author? Ada revision? Enggak? Itu begitu. Tapi biasanya hanya sekali itu. Mereview sekali sudah, nanti tugasnya editor. Oke. Kemudian berikutnya, copy editor. copy editor itu bekerja menyunting kiriman author untuk meningkatkan tata bahasa dan kejelasan. Bekerja dengan menulis untuk memastikan tata letak dan tulisan memiliki kepatuan yang ketat pada author guideline. Termasuk gaya citasinya, kemudian memberi edukasi pada author dalam bibliografi yang berkualitas. Salah satu tips jurnal saya dari Sinta 3 bisa naik jadi Sinta 2, itu karena saya punya teman yang ahli dalam bidangnya dan dia rajin seorang copy melakukan copy editing. Jadi misalnya satu artikel yang kita anggap bagus, sudah kita terima begitu, kemudian referensinya kok hanya 12 misalnya. Padahal kita dikasih edukasi, dikasih PDF-nya, diajari. Kalau tidak ya enggak mampu orangnya diambil alih ya, kita ambil alih untuk diperbaiki. Dulu waktu di TOT 2 di Jogja, Mas Antri Pranolo dari ijain.org jurnal Sinta 1 Trinrix Kopus ditanya oleh teman saya, tulisan-tulisan yang bagus masuk di jurnal yang Sinta 1, Sinta 2. Tulisan yang jelek masuk Sinta 3 ke bawah atau belum Sinta. Ini bagaimana? Maka kata Mas Antri Pranolo supaya ya dikasih edukasi dan diperbaiki. Biasanya mau ya, apalagi gratis, enggak ada EPC-nya. Nah gitu. Jadi memang mungkin legan golek ngomongan ya, kayak orang yang nganggur tapi cari pekerjaan. Oke, berikutnya copy editor, ada layout editor. Ini yang orang grafisnya, yang menata, kayak orang percetakan itu, menata apakah formatnya A4 atau B5 atau bagaimana, format PDF-nya dan sebagainya itu mestinya ada orang sendiri yang ngurusi. Tapi ya, lagi-lagi editor, section editor, itu adalah pahlawan atau pahlawan dengan bekerja sebagai layout editor. Jadi dah, berapa yang diambil itu. Nanti managing editor bisa jadi section editor, bisa jadi layout editor. Oke, proofreader. Proofreader itu mencatat kesalahan tipografi dan format. Jadi, salah, sudah ACC, sudah bagus, sudah di-edit, di-review, sudah diteliti banyak orang. Itu masih harus diulang lagi, harus di-proofread lagi. Biasanya dikembalikan ke penulisnya, tapi bisa juga ditawarkan untuk mengambil jasa proofread. Bisa proofread disediakan oleh jurnal, bisa juga silahkan di-proofread oleh tempat lain. Di jurnal-jurnal yang terindah di Skopus, saya pernah dengar, mereka minta agar ada semacam lembaga, ada pengesahannya, ada pengesahannya bahwa ini sudah di-proofread oleh native speaker. Nah, rata-rata jurnal yang gagal terindah di Skopus dan mendapatkan embargo, itu biasa kena masalah di English article yang tidak di-proofread. Istilah mereka adalah bad grammar. Bad grammar. Nah, ini repot. Jadi, sebenarnya Bapak-Ibu, kalau jurnal itu ingin di-bahasa Inggriskan, maka bahasa Inggrisnya itu juga harus yang bagus. Bukan sekedar bahasa Inggris ala kita, tapi menurut academic writing orang luar. Oke. Nah, ini saya ulang lagi yang awal tadi. Jadi, prosesnya semacam itu. Kalau dilihat di diagram ini penulis, editor-in-chief, section editor, editor-in-chief, dan managing editor. Editor-in-chief, managing editor, tempatnya di situ. Section editor, reviewer 1, 2, artikel publish. Layouter, proofreader, itu ya aspek tambahan untuk memper bagus tulisan. Tapi utamanya ini. Oke. Bapak-Ibu, saya praktekan, saya praktekan, saya praktekan, ini saya di register journal, seperti ini. Kemudian, bisa kita lihat, 7 in review, 5 in editing. ini satu lagi adalah jurnal latihan. Jurnal latihan yang banyak juga yang submit ya. Karena latihan ya, submitnya temannya sendiri. Oke, jadi ini web latihan. Kenapa saya minta ada web latihan di kampus saya? Karena kalau jurnal beneran kayak gini, dibuat latihan, sampai publish, nanti akan dapat di OI, nanti repot ya. Kalau jurnal latihan kok masuk ke cross-reft, itu menghabusnya susah sekali. Maka kalau untuk latihan, sebaiknya ini saja. Oke, Bapak-Ibu, kita masuk sebagai editor. Kita masuk sebagai editor. Dan kita lihat pada artikel yang masuk. Kita lihat, ada 12 unassigned. Nikol Fopernya Josh ya. Ya, temannya sendiri. Ini namanya aneh-aneh karena jurnal latihan. Oke, kita ambil ini. Namanya Prawiro. Ya, Pejo Prawiro. Oke, ini hanya contoh saja. Ambil. Kita lihat kalau artikel ini. Belum tampil, Pak. Belum tampil. Oh, belum tampil. Ya, masih perpoi. Oke, oke, oke. Sudah ya? Sudah tampil? Sudah. Sudah, ya. Oke, saya ulang saja. Oke, jadi saya memegang tiga jurnal. Register jurnal, OJS 2 Practice Journal dan Journal of Pragmatics. Kalau jurnal register, ini jurnal beneran ya, ini 7 in review, 5 in editing. Ini seperti ini. Ini 0 unassigned karena mau publish. Publish bulan Juni. Oke. Nah, saya tunjukkan yang yang ini saja. Jadi, kalau masuk di OJS 2, kita masuk di editor. masuk di editor, kemudian kita lihat yang unassigned. Unassigned itu yang belum dikerjakan. Nah, ini jurnal latihan. Jadi, ya, tapi cukup untuk contoh. Oke, kita ambil satu artikel. Nah, kita perhatikan. Nah, ini ada judul abstract, ya, kemudian ada referensinya. Nah, ini dari sini saja kadang kita bisa melihat berapa referensinya. Kalau kita, kalau jurnal nasional mestinya referensinya 30 referensi, 80 persennya dari jurnal internasional, ya. Dari Taylor Francis, dari Science Direct, dan sebagainya. Kalau jurnal Trindex Kopus biasanya 60 referensi, ya. Nah, kalau kita ingin artikel ini diproses, ya, kita klik seksion editor, ya, kita memberi penugasan, ya, misalnya Mas Istiqlal, ya, kita beri tugas Mas Istiqlal ini, maka kita kirim send, ya, kita kirim send, ya. Kita kirim tugasnya pada seksion editor, ya, nanti kita akan menunggu Mas Mas Istiqlal mengedit, ya, tapi kita juga bersama dengan itu kita bisa mereview, ya. Nah, saya ulangi lagi, kalau mereview itu tetap, ya, harus sebelumnya ada screening tadi, kalau memang nggak bagus itu ditolak aja, ya. Tapi kalau jurnal masih baru, ya, eman-eman itu. Kalau ditolak nanti nggak ada yang ngirim, ya. Nanti aja kalau udah sinta 3, sinta 4, ya, itu bisa di-section yang tidak bagus. Oke. Memilih reviewer, kita bisa klik ini, ya. Kita klik ini. Misalnya, Pak Rofiin, ya, Pak Rofiin ini. Pak Rofiin, kita pilih sebagai reviewer. Kita pilih Pak Rofiin sebagai reviewer. Kita pilih Pak Rofiin sebagai reviewer. Kemudian, kita kirimkan, ya, permintaan untuk mereview, ya, permintaan mereview dengan kita send, ya, kita send, kita send, ya. Kemudian, akan ada pilihan will do the review, unable to do the review. Kita tunggu, kita tunggu reviewer-nya memberikan jawaban, misalnya, mau, ya, will do the review, ya, will do the review, dan ini, ada review form-nya, ya, review form-nya. Jadi, review form-nya semacam ini, ini saya buat sederhana, ya, assign, jadi ini kalau, misalnya, reviewer-nya mau, ya, will do the review, dia akan klik assign, akan tersedia review form, ya, review form-nya, review form-nya akan diklik review dulu, ya, diklik review semacam ini, ya, jadi, misalnya, do you think that this paper is based on rigorous academic standard, dan sebagainya, strength, weakness, kemudian summary-nya apa, kemudian sarannya apa, clear reject, major revision, minor revision, atau receive as it is, ya, ya, kalau di jurnal saya yang di-register, ya, mari kita lihat, bentuk review form-nya seperti apa, ya, kita lihat yang, in review, ya, kita lihat, di sini, satu artikel kita pilih, ya, review form-nya, seperti ini, misalnya kita, klik, ya, ini seharusnya reviewer-nya yang nge-klik, ya, tapi ya itu, kita kadang mengambil alih tugasnya, oke, jadi, yang pertama itu, misalnya, do you think that this paper is based on rigorous academic standard, do you think that this paper focus on justification, bla bla bla, semacam ini, ya, oke, jadi, intinya, disuruh menilai, strength, weakness-nya di mana, sarannya seperti apa, ya, oke, misalnya, jawabannya average, ya, misalnya, strength-nya, there is a novelty, misalnya gitu, weakness-nya, misalnya, bad grammar, ya, tapi misalnya nggak seperti ini ya, kalau ini terlalu savage gitu, ya, terlalu kejam, oke, summary-nya, overall, this manuscript, has no faulty, but, bla bla bla, gitu, ya, ini sudah terhubung di Grammarly, kalau salah tulis, langsung bisa dibenarkan, caranya, misalnya, major revision, ya, maka di klik, ya, di klik, ya, ini yang ngeklik, kalau malah saya, ya, oke, jadi, ini proses review, ya, proses review, kemudian, nanti kita tunggu, ya, selama dua minggu, tiga minggu, ya, kita biasanya menetapkan pada setup satu sampai lima itu, menunggu review itu dua minggu apa tiga minggu, dan sebagainya, ya, kalau misalnya tiga minggu, maka nanti akan ada, kalau sudah due time, kelewat waktunya, lewat dari tanggal ini, kita klik send reminder, ya, pengingat, ya, oke, jadi, ini, anggap saja, Pak Rofi'in, sudah, waktunya sudah lewat tiga minggu, ya, dan Pak Rofi'in memberi jawaban, ya, Pak Rofi'in memberi jawaban, kita kembali ke jurnal manager, anggap saja ini Pak Rofi'in, ya, yang mereview, kita klik reviewer, ada Pak Rofi'in, maka kita login S, ya, ini hanya, waduh, repot ini, ternyata, jadi administrator di tempat lain, ya, oke, jadi kita ganti reviewer-nya saja, reviewer-nya kita ganti yang belum bertugas di tempat lain, ya, yang ini tadi, ya, kita ganti reviewer-nya, nah, kalau, kita ganti bisa, kita tambah bisa, ya, kita ganti bisa, kita tambah bisa, misalnya kita tambah reviewer kedua, di, di, indang seriani, ya, indang seriani, prosesnya sama, kita kasih request, ya, kita send, ya, kita send, kita send, kemudian, anggap saja sudah mau mereview, ya, nah, review ini, bisa secara manual, bisa secara, pakai review form, ya, kalau di tempat saya, review form-nya itu saya sediakan, dalam bahasa Inggris, ini contoh, review, ya, ini contoh review, lapan halaman, ya, di contoh review, lapan halaman, ya, jadi, reviewnya itu sampai, lapan halaman, ya, nah, dan, sarannya, reconsider after major revision, nah, ini termasuk juga agak fatal, karena waktu itu, eh, auternya orang S2, reviewernya orang yang S3, dan ahli, ya, sehingga, ditolak, pada akhirnya ditolak, karena tidak mau meneruskan, tidak sanggup, dan sebagainya, oke, eh, kita coba masuk ke, indang seriani, ya, eh, kita masuk di jurnal manager, jurnal manager bisa masuk ke semuanya, masuk ke reviewer, ya, kita cari nama, indang seriani, kita login S, ya, anggap saja sudah 3 minggu, ya, ini, ini, indang seriani sebagai reviewer, ya, nah, ini artikelnya masuk, ya, nah, setelah review form tadi, diisi, yang manual tadi, ya, ini di klik, di klik, ya, di klik, review yang 8 halaman tadi, ya, nah, kemudian, eh, ada catatan, ada balon percakapan, ya, waktu kami di, cinta 3, naik ke cinta 2, ada kritik bahwa balon percakapan, balon komentar ini, balon review, tidak di komentari, ya, nah, maka, kita lihat isinya, nah, saran untuk autor dan editor, saran untuk editor saja, ya, nah, ini, kalau, orang mereview, ya, misalnya ini, summary-nya, strength and weakness, nah, weakness-nya banyak sekali, ya, major, minor weakness, ya, ini orangnya bisa baper, ya, bisa pusing, karena dari introduction, method, result, dan sebagainya, dikritik semua, ya, nah, sebenarnya itu ya, bahasanya reject sebetulnya, ya, nah, balon percakapan ini, bisa kita kopas di sini, ya, nah, ini tugas kita, sebagai, section editor, atau editor, untuk mengkopas ini, ya, ada info untuk, untuk author dan editor, ada info untuk editor saja, ya, ini untuk kepentingan akreditasi, balon percakapan ini, harus, ada, ya, harus ada, nah, ini sudah di upload, dan kasih saran, kadang-kadang reviewer itu, enggak, sudah nge-upload ini, tapi enggak ngasih saran, nah, biasanya, revision required, diperlukan revisi, ya, kalau resumit for review, itu berarti, reviewer-nya orang yang tenanan, ya, ketika author memperbaiki, dia minta lagi kabarnya, gimana, diperbaiki apa enggak, itu, reviewer yang kelebihan energi, ya, kalau resumit elsewhere, itu sudah putus asa, ya, tulisan koyongan, kayak gitu, udah kirim part lain aja, enggak mutu, gitu, nah, kalau decline, itu udah ditolak, ya, biasanya kita revise, revision required, ya, nah, ini namanya raden hangabey, ngisi-ngisi sendiri, gitu, harusnya tugasnya, ini dikirim ke Mas Istiqlal sebagai, reviewer mengirim pada Mas Istiqlal sebagai, section editor tadi, ya, oke, kemudian kita klik, ya, kita klik, nah, kita lock out sebagai endang tadi, ya, ini kayak wayang, eh, kayak dalang, yang memainkan banyak peran, ya, nah, semoga semakin besar satu jurnal, itu ada timnya, ada kerja timnya, bukan raden hangabey tadi, oke, eh, nah, ini, ini ada Cak Balon bercakap, eh, komentar, ada review, kita klik ini untuk record, ya, jadi saran agar terekam, dan biasanya ada, agar penulisnya bisa lihat, gitu, nah, setelah itu kita ucapkan terima kasih pada, pada reviewer, ya, ini, jadi terima kasih Anda telah mereview, bla bla bla, ya, itu, jadi, nah, dan juga mestinya dikasih SK, ya, SK, letter of acknowledgement, halaman, halaman yang menunjukkan bahwa, halaman terima kasih, kalau perlu ada sertifikat, kalau ada honor, kasih honor, kalau adanya batik, dikirim batik, misalnya, ya, oke, eh, anggap saja ini sudah oke semua, ya, dan, eh, editor Mas Istiqlal, login S Mas Istiqlal, ya, jadi ini, eh, anggap saja ini yang login S adalah Mas Istiqlal, ya, ini tapi saya login sendiri, ya, ya, ini Mas Istiqlal ngisi, kemudian penulisnya, ya, penulisnya namanya Bejo Brawiro, ya, kita login S Mas Bejo Brawiro, ya, kita masuk, kita masuk, kita masuk di kebanyakan jurnal ini, ya, kita masuk di jurnal manager OJS 2 yang latihan ini, kita masuk di author, ya, author, orang namanya Bejo, Bejo Brawiro, ya, kita login S, ya, login S, nah, login S, ini yang awaiting, yang mana ini, sudah dua, ya, ya, oke, jadi, terlihat di sini, in review, kemudian, Muhammad Istiqlal, nah, ini sudah ada editor version tadi, maka ini, editan yang dikerjakan oleh, oleh author, ya, jadi misalnya ini, ya, jadi, dalam proses akreditasi, diharapkan semuanya lengkap, ya, kita lock out lagi, Pak Bejo Brawiro tadi, ya, kita masuk lagi yang in review, ya, yang ini, yang ini, kita lihat pada review, ya, ini sudah lengkap semua, jadi review version itu, ada author version, editor version, dan nanti author version, bisa sampai dua kali, tiga kali, lima kali, ya, oke, kalau sudah, ini kita anggap, keterima saja, kalau revisi, required, boleh, keterima, keterima, editor memutuskan ini, diterima, ya, kalau diterima, nanti akan ada, kirim surat kepada, editor dan author, ya, ini kita send, ya, dan kita kirim pada, copy editing, ya, kita kirim pada, copy editing, kita kirim bagian copy editing, nah, berikutnya, pada bagian editing, ya, artikel yang memang sudah final, kita anggap final, itu kita upload di sini, di bagian copy editing ini, ya, yang memperbaiki adalah, kerjasama editor, dengan, dengan authornya, ya, kita upload, artikel yang, siap publish, ya, siap publish, kemudian, kita, assign, ya, di, volume 1, nomor 1, 2002, ya, nah, jangan lupa, Bapak Ibu, andai kan ini, kita buat isus, ya, kita buat isus yang berikutnya, kita bisa create isus di sini, ya, create isus, ya, isusnya, sudah volume 1, nomor 2, 2002, ya, biasanya nama jurnal, jurnal practice, misalnya, ya, kemudian kita kasih, kita kasih cover, ya, saya sediakan cover di sini, ya, dan kita save, ya, nah, jadi, jangan lupa membuat, create isus, supaya ada tempatnya, ya, volume 1, nomor 1, nya, saya hapus, ya, jadi ini hanya contoh saja, kita masuk di in review tadi, ya, sudah in editing, ya, in editingnya, yang Prawiro ini, kemudian kita, assign, ya, assign-nya sudah volume 1, nomor 2, kita record, ya, kemudian, ada table of content, ya, table of content, ini halaman yang misalnya, 1 sampai 18, maka kita save, ya, kita save, kita save, kemudian kita save, kita balik lagi ke, ke sini, ke artikelnya, kita balik ke artikelnya, kita lihat pada, editing, ya, editing, kemudian, ini terbitnya, 9 Mei, ya, nah, bagi Bapak-Ibu yang terlambat terbit, ini bisa dirubah, ya, disesuaikan tanggalnya, bulannya, ya, nah, tapi ya tetap akan terlaca oleh asesor, ya, oke, yang penting terbit, ya, nah, ini gale, gale itu, untuk upload, artikel yang memang sudah positif publis, jadi artikel siap publis dalam bentuk PDF, maka kita upload di sini, ya, upload di sini, kemudian kita save, ya, klik save, kita klik save, kemudian, kita kembali ke table of contents tadi, ya, table of contents, ini kita klik publish issue, ya, nah, jadi ini sudah positif terbit, kalau kita berlangganan di crossref, maka sudah nanti DOI-nya akan terekam, ya, kita klik archive, archive, maka terbitlah volume 1 nomor 2, ya, volume 1 nomor 2, volume 1 nomor 2, ya, kita klik dulu, volume 1 nomor 2, ini artikelnya, PDF-nya, halamannya ada di sini, ya, jadi, seperti ini, sudah lengkap, ya, nah, satu yang terlupa, sebelum kita diskusi, ya, kita lihat, ada yang saya bilang, faktor tambahan, bukan ini, bukan, yang sudah terlanjur terbit tadi, kita lihat di editor saja yang back issues, back issues, ya, back issues, kita lihat pada back issues volume 1 nomor 2, artikelnya cuma 1, ya, ya, volume 1 nomor 2, kita lihat lagi, pada back editing, 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 ini ada namanya, ini proofreading, ya, nah, ini tidak di ini dalam akreditasi, tapi kalau ingin jurnalnya betul-betul bagus, maka harus di proofread, ya, kita ngirimi author, supaya mau memperbaiki artikelnya, kita mengirim email via OJS kita, terus ini ada proofread, ya, ada proofread, kemudian ada layout, ya, ini, ini bagian supaya artikel itu sempurna, termasuk acknowledge, berterima kasih pada author, ya, oke, saya kira itu dulu, saya kembalikan kepada Mbak, kepada Bu Desi, ya, penjelasan saya tentang alur OJS ini, ya, demikian. Terima kasih. Faisal luar biasa ini, ya, Bapak-Ibu sekalian, materinya, padat, jelas, gitu, ya, dan memang, secara ideal itu memang, ini ya Pak Faisal, semua itu harus pada peran dan fungsinya, tetapi memang realita di lapangan, kita sebagai pengelola itu, saya secara pribadi juga mengalami, saya sendiri, gitu, jadi kayak single fighter, cuman mungkin sekarang sudah, apa ya, perguruan tinggi atau, apa namanya, cukup peduli, ya, dengan yang namanya jurnal, sehingga mungkin sudah ada, apa namanya, semangat untuk bisa, apa membuat jurnal itu lebih baik lagi. Baik, Bapak-Ibu sekalian, silakan mungkin, ada yang mau, ditanyakan ya, jadi sebenarnya lebih enaknya, ini praktek ya, saya, ini jadi pengalaman gitu, Bapak Faisal, jadi, yang awalnya lupa, oh iya, berarti harus yang ini, gitu, biasanya ngeklik yang ini, oh ternyata yang ini bukan, baik, silakan mungkin bisa disebutkan nama, ya Bu, tanya, boleh, Mas Anton ya, dari mana, silakan, di Senuar Dana, Malang Bu, oh Malang, oke, silakan, Mas Anton, terima kasih, Ibu, terima kasih Pak Faisal, yang ini saya tanya, kan terkait dengan jurnal manajer tadi Bapak, boleh tidak Pak, jurnal manajer ini, karena tadi kan sudah disampaikan, Bapak, JEM itu posisinya berada di bawah admin, di bawah admin, kalau JEM ini, bisa enggak, dia selaku jurnal manajer, juga sekaligus editor, seperti itu, itu yang pertama, diperbolehkan tidak, di peraturan apa, terkait dengan akritas, dan sebagainya, jadi, jurnal manajer sekaligus editor, itu yang pertama, terus kemudian yang kedua, tadi setelah saya melihat, setelah artikel ini masuk ke editor, kemudian oleh editor itu, di assign ke, section editor, kalau tidak salah Bu ya, kalau tidak salah saya melihat, section editor, kemudian editor juga mengirim ke reviewer, seperti itu tadi, nah, yang tadi yang sempat hilang juga, di section editor di sini, kerjanya seperti apa ya Pak ya, seperti itu, yang section editor, kalau reviewer tadi sudah jelas, cuman yang section editor, itu yang saya bingungkan juga, di mana posisi dia jobnya, terkait dengan artikel ini, seperti itu Bu, saya kira. Terima kasih, Mas Anton ya, dari Malang, atau bagaimana Pak, dijawab langsung, atau dikumpulkan, atau bagaimana, diakumulasi? Langsung saja saya jawab. Terima kasih Pak Anton, atas pertanyaannya, jadi, jurnal manager itu, boleh merangkap sebagai editor, ya, jadi boleh merangkap sebagai editor, ya, karena jurnal manager itu, kerjanya, ya, kerjanya tidak kelihatan gitu, jadi tidak, tidak kelihatan kerjanya, ya, jadi, di OJS, dia adalah editor, tapi, di OJS, dia adalah editor, di jurnal manager, sedangkan yang nampak, di editorial team, adalah editor, jadi boleh, ya, jadi jurnal manager, boleh merangkap jadi editor, kalau perlu merangkap sebagai author, ya, tapi kalau menulis di jurnal sendiri itu, ya, boleh, tapi katanya, tidak boleh sering-sering, ya, 5 tahun sekali, apa 10 tahun sekali, atau tidak usah, karena tidak ada competitiveness-nya, ya, oke, kemudian yang kedua, tentang tugas section editor, ya, menurut saya, kalau section editor itu, lebih ke, bagaimana aspek bahasanya, ya, aspek, aspek apa ya, jadi kalau, sebenarnya section editor itu, pecahannya tugas dari editor, dan editor itu adalah bayang-bayang reviewer, tapi dalam hal, misalnya, apakah sesuai template atau tidak, ya, misalnya ini yang saya tampilkan, ya, jadi, misalnya, it is good to know that you are focused on one topic, however you have problem with your English, bla, 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 jadi ini, kayaknya bahasa Inggrisnya nggak bagus, kemudian ada, teori yang nggak jelas, gitu, ya, kemudian ini ada catatan-catatan yang semacam ini, ya, ya, jadi ini saya bilang adalah catatan seorang editor yang rajin, karena, maaf baterainya mau habis, bentar, nah, jadi, catatan-catatan yang sangat lengkap, ya, ini maksudnya apa, gitu, jadi, ini kebetulan kami jurnal bahasa Inggris, kemudian, artikelnya bahasa Inggris semacam ini, jadi, ada saran-saran, dan sebagainya, ya, jadi misalnya abstrak itu seharusnya menampilkan antara, antara tema dan finding-nya, nah, kadang-kadang nggak nyambung, gitu loh, ini sebenarnya tidak usah pergi ke reviewer dulu, itu kan sudah tahu kalau para editor itu, ya, jadi editor, saya kira section editor itu pecahan tugas dari editor, tapi dia lebih ke, mungkin ada yang satu persoalan bahasa, yang kedua, melihat apakah template-nya sesuai atau tidak, template bukan hanya tulisannya, tapi konten, apakah introduction itu berisi tentang hal-hal yang ada novelties-nya, kontribusi teori, dan sebagainya, ya, jadi sebelum pergi ke reviewer, itu editor, section editor bisa melihat, ya, kalau di tempat saya, jurnal saya karena nggak ada section editor, ya, saya ini editornya, ya, nah, itu saya, juga punya beberapa teman editor, itu saya bagi-bagi tugas, ya, jadi section editor itu kalau jurnalnya sudah besar, buahnya anggotanya, ya, dananya juga banyak, nah, dibagi-bagi, ada yang misalnya ngurusi grammar-nya, gimana, gitu, atau tampilannya, atau poin-poin yang disampaikan di author guideline itu, ditaati atau tidak, isinya introduction, isinya method, isinya result, dan sebagainya, misalnya, conclusion itu bukan hanya sekedar mengulang yang ditampilkan, tapi ada temuan misalnya. Oke, demikian, Bu Desi, jawaban saya. Oke, baik, itu ya, Mas Anton dari Pak Faisal tadi, terkait dengan fungsi dari section editor, kemudian juga, apa namanya, bagaimana editor bisa bermultifungsi juga sebagai jurnal manager, itu juga sebenarnya bisa-bisa saja, gitu, tadi tadi sampai kami Pak Faisal. Bagaimana, Pak Faisal bisa, atau, ada, atau cukup? Sudah cukup? Oke, mungkin ada, Bapak Ibu sekalian, yang ada yang ingin ditanyakan, sebenarnya, banyak kali mungkin ya Pak Faisal ya, karena materinya dasar, tapi, jadi ingat lagi. Pak boleh tanya? Isan, boleh tanya? Boleh, ini dari mana? Isan dari, Universitas Lamu Mangkurat, Ganja Masin. Oke, silahkan. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih, Pak atas presentasinya, sangat bagus, dan memberikan pencerahan bagi kami. Ada beberapa hal, saya tanyakan, terkait pengelolaan di awal, saya baca, ada namanya, editor board, seksian editor. Nah, saya belum jelas, perbedaan tugas mereka, antara editor board, sama seksian editor, di dalam suatu jurnal. Dan saya cek juga, rata-rata editor board itu, berasal dari, orang luar negeri juga, maksudnya, campuran luar negeri dan luar Indonesia, sedangkan seksian editor, rata-rata di dalam. mohon pencerahan, itu yang pertama, Bapak. Kemudian yang kedua, terkait dengan, peran, layout, apa tadi, copy editing, copy editing sendiri, jika seandainya, seksian editor bekerja, di awal, kan sudah memberikan komentar, tentang, tentang, dan segala hal, di awal, sebelum masuk ke reviewer. Nah, apa spesifikasi, di copy editing lagi, jika seandainya, seksian itu juga bekerja, sebagai copy editing. Seandainya di awal, sudah di komentari, terkait format, dan lain-lainnya. Mohon arahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas Isan, dari Banjarmasin. Ini Pak Faisal, ada dua pertanyaan juga. Mau gue Pak? Ya, terima kasih Pak Isan. Yang pertama, tentang editor board, ya. Jadi editor board itu, apa saya tampilkan di jurnal saya, di register, ya. Jadi editor board itu, ya tugasnya itu, lebih ke, bagaimana menyunting naskah itu, ya. Jadi editor board itu, kalau jurnal kita, jurnal, ingin jadi jurnal nasional, ya. Maka setidaknya, 40 persen editor itu, dari luar, ya. Kebetulan saya ada editor, dari Maroko, kemudian dari kampus-kampus yang lain, ya. Jadi yang dari dalam, ya, yang salah tiga, hanya Pak Nurwanto, kemudian ada Bu Dewi, ada Mas Agung, Pak Hanung, ya, Gu Rini, yang lain, dan Mas Istiqlal ini. Jadi yang lain itu, dari luar semua, ya. Nah itu, tugasnya ya, menilai, tapi editor yang, ini ya, artinya, kalau section editor itu, rata-rata memang dari dalam kampus sendiri, ya. Biasanya kalau ada, tenaga baru gitu, jadi dosen-dosen baru, ya. kata Kang Gusro itu, diri pengelola jurnal Indonesia itu ada dua, yang pertama tidak tahu IT, yang kedua, dipaksa oleh pimpinannya. Takdir, karena takdir, ya. Jadi pengelola jurnal karena takdir, jadi dipaksa pimpinannya. Tapi, awal-awal mungkin kurang suka, tapi lama-lama senang katanya gitu, ya, mencintai, ya. Witing Trisno Jalaran Conggokulino, ya. Oke, jadi, menurut saya kalau editor team ini, ini dia, dia melihat hal-hal yang mendalam pada tulisan itu, ya. Tapi tidak, jadi levelnya itu kayak, ada section editor, ada editor, ada reviewer, ya. Kalau editor itu dia melihat tata kelola artikelnya, ya. Apakah, ya dia melihat grammar juga, tapi lebih ke, misalnya abstrak. Abstrak itu harus menampilkan tujuan penelitian, metodenya apa, findingnya apa. Seringkali abstraknya itu sangat abstrak, di mana antara tujuan dengan findingnya tidak nyambung, ya. Bahkan antara judul dengan findingnya tidak nyambung, misalnya. kemudian melihat pada introduction itu isinya novelty, ya. Misalnya state of the art-nya, research gap, novelty-nya itu tidak ada, misalnya. Itu sudah harus kelihatan di editor report, ya. Jadi, kalau di tempat kami, editor report itu ada, ada lima orang, nah itu semuanya selalu bertemu. Kalau sudah, saya kira artikelnya banyak, ada tujuh, ada lapan, ada dua belas, kita bertemu, ya. Bertemu, makan-makan, misalnya, untuk membahas itu, ya, membahas. Jadi, yang dikaji, ya, kontennya, tata kelulahnya, gitu. Tapi kalau section editor itu, dia hanya melihat grammar-nya, dan sebagainya, ya. Jadi, dia tugasnya itu kayak, kalau perusahaan sudah besar itu, sudah banyak pegawai, jadi bisa bagi-baginya. Oke. Oke. Yang kedua, tentang copy editing, bedanya apa dengan section editor, ya. Jadi, kalau section editor itu kan dia baru, kalau dosen masih baru, masih belum pengalaman, dia hanya melihat, misalnya hanya cek pakai grammarly, kemudian melihat hal-hal yang lain, ya. Apa yang kurang dari grammar-nya, tata kelulahnya, ya. Tapi copy editing itu, seperti kalau dipercetakan itu, loh. Kalau dipercetakan itu, walaupun sudah jadi, itu masih dibahas lagi, ya. Jadi, walaupun sudah dianggap final, oleh editor reviewer-nya, tapi masih, masih perlu dirombak lagi, ditambah lagi, ya. Satu contoh, misalnya, masalah referensi yang, yang lokal, kurang yang internasional, ya. Referensi yang kurang, ya. Referensi yang kungo, misalnya. Kemudian, copy editing itu juga, terutama masalah grammar itu kan, academic writing yang, apa ya, itu nanti tugasnya provider, ya. Tapi, copy editing lebih ke, menyempurnakan tulisan itu, supaya lebih bagus lagi, ya. Jadi, kalau kita lihat di, Elsevier, misalnya, itu yang namanya editor reviewer itu, berlapis-lapis, gitu. Jadi, misalnya editor-nya ada empat, reviewer-nya ada empat, ya. Bahkan ada, reviewer-nya itu ada delapan, itu, ya. Jadi, kira-kira kalau revisi, ya, 15 kali, 20 kali. Habis itu membayar. Nah, ini repot, ya. Nah, maka, copy editing itu, menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan, ya. Karena tulisan itu kan, tidak ada akhirnya, ya. Never ending of revision, kalau disertasi. Seperti orang bikin disertasi, ya. Demikian, Ibu Desi, yang saya tahu dari peran-peran yang ada dalam OJS 2. Baik, terima kasih, Pak Faisa. Mas Isan, sudah bisa dipahami, ya. Satu kali, Ibu, terakhir. Oh, satu lagi, Ibu. Terkait editor buat tadi, kalau mau Skopus, kan, Bapak sudah angkat indeksasinya Skopus dan WOS. Apa tipsnya, apakah perlu editor buat itu harus presentasinya sekian juga, apakah itu berpengaruh terhadap indeksasi Skopus dan WOS-nya. Itu mungkin, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi, kalau aturan di akreditasi nasional, ya, kalau mau Sinta 2, itu 40% editor harus dari luar. Reviewer itu 60% dari luar, ya. Nah, kalau mau menuju Skopus, jurnal saya sudah di Web of Science, tapi belum di Skopus, Pak. Yang saya tampilkan di sidebar jurnal saya itu Skopus Citedness, ya. Jadi, Skopus Citedness itu ada tujuh artikel kami yang sudah diindeks oleh jurnal yang terindeks Skopus. Dan itu secondary document, bukan primary, ya. Jadi, di tempat kami, di IA Insala 3, ada jurnal IJIMS, jurnalnya terindeks Skopus, ya. Saya perhatikan memang jurnal-jurnal Skopus itu ada namanya main handling, ya. Jadi, main handling editor. Kata Profis tadi di Jogja dalam indeksasi, pertemuan indeksasi Skopus. Jadi, masih ada editor masing-masing wilayah, ya. Jadi, misalnya wilayah Eropa editornya siapa? Wilayah Asia editornya siapa? Wilayah Afrika editornya siapa? Jadi, seperti itu, ya. Jadi, kalau di Skopus lebih dilihat justru editornya, ya. Misalnya, Journal of Pragmatic. kalau reviewer editornya adalah Jacob Elmay, misalnya Levinson, atau misalnya Daniel F. Kadar, Marina Terkowrafi, misalnya. Ini adalah gegeduk-gegeduk atau tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam ilmu pragmatik sekarang ini, ya. Nah, itu, kalau editornya kayak gitu, nah, itu baru di... Nah, itu baru. Nanti kemungkinan untuk ke Skopus-nya mudah, ya. Oke, jadi ada prosentase seperti itu, dan kalau ke Skopus, ya, mestinya ada Skopus ID, dan dilihat Skopus dokumennya juga, ya. Kalau saya itu, Skopus ID-nya dokumennya cuma satu, dan dari proceeding, ya. Jadi, saya itu sebenarnya lebih ke tukang upload OJS saja, lebih ke tukang-tukang itulah, gitu. Ya, tukang menghubungkan banyak orang, ya. Jadi, menghubungkan reviewer, author, dan sebagainya, ya. Nah, semoga ke depan kita akan menemukan orang-orang hebat yang mau jadi editor-in-chief yang benar-benar, ya. Oke, jadi seperti itu, Bapak. Jadi, kalau Skopus dan WOS arahnya berbeda dengan akreditasi nasional, maksudnya mereka tidak melihat gimana sih OJS di dalamnya itu di-upload nggak sih? Diunggah nggak catatan editor-reviewer? Itu nggak. Ya, tapi lebih ke kualitas tulisan, citatus-nya, ya. Pengaruh jurnal itu terhadap semacam asosiasi keilmuan di antara peer group-nya itu jurnal itu dianggap atau tidak, jadi referensi atau tidak, dan sebagainya. Jadi, Skopus dan WOS punya metrik-metrik yang semacam itu. Nah, nanti ke depannya supaya bisa perbaiki lagi jurnal kita, sehingga lebih sukses lagi, ya. Demikian, Bu Desi. Baik, ini ternyata ada banyak ini yang tanya nih, Pak Faisa. Dari Pak Eko. Nah, ini kata Pak Eko itu apakah ada kewajiban satu artikel direview lebih dari dua reviewer atau lebih? Ini dari Pak Eko. Apakah kewajibannya, kewajiban dalam satu artikel itu direview bisa lebih dari dua atau bisa lebih dari dua gitu, Pak? Atau gimana? Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Eko. Satu artikel kalau diakreditasi itu sebaiknya direview oleh dua orang, ya. Kalau dua orang itu satu bilang ya, satu lagi bilang ya, lah itu berarti bagus, ya. Kalau satu bilang tidak, satu bilang tidak berarti reject, gitu. Bagaimana kalau satu bilang ya, satu bilang tidak, maka kita harus mengambil reviewer yang ketiga, gitu. Jadi harus ada reviewer yang ketiga yang memberikan third opinion terhadap artikel itu, ya. Jadi kalau bisa artikel itu direview oleh dua orang reviewer, bahkan lebih dari itu tuh boleh, ya. Tapi kalau di Indonesia ya, reviewer itu udah bagus sekali, ya. Jadi saya sedang ngurusin 13 artikel, itu mencari reviewernya ya setengah mati juga. Dan menunggu waktunya itu, ya. Oke, demikian Bu. Ini juga saya dari Yuu, ya. Boleh saya nanya. Bentar, Bapak. Nanti saya ini kan, Pak. Bentar, Geh. Pak Fahrullah itu minta di-share, Pak, dokumen reviewernya. Dari pertanyaan di YouTube ini, katanya bisa nggak di-share nanti dokumen untuk reviewer tadi. Dokumen yang contoh dari Pak Faisal tadi, Pak. Mungkin bisa diadopsi gitu, Pak. Geh. Terus, sebentar, Terus dari Pak Francis Kus. Nah, ini tadi ini, Pak. Mungkin apa ya, fungsi dari copy editing. Jadi, sebenarnya udah ya, Pak Faisal tadi udah sampaikan fungsi dari copy editing, kemudian layout editing, kemudian proofread. Itu mungkin gini kali, Pak. Lebih apa ya, mungkin jelas di eksekusi di lapangannya seperti apa. Mungkin seperti itu ya, Pak Faisal ya. Ini dari Pak Francis, Francis Kus ya, kalau nggak salah. Maaf, yang Pak Francis Kus, apa pertanyaan tadi, yang... Fungsi dari copy editing, kemudian layout-nya, kemudian proofread. Itu dari ketiga ini pasti kan berbeda gitu, Pak. Mungkin bisa diinikan ke OJS-nya atau bagaimana gitu, Pak Faisal, biar bisa ini ya. Ya, ya, ya. Ya. Oke. Pak Ibu, untuk file-file yang saya punya itu saya upload di situs saya, pakfaisal.com, ya, pakfaisal.com. Pada sidebar ada bit.ly file untuk untuknya saya tulis UTK, ya. File untuk latihan OJS, ya. Jadi, bit.ly file untuknya saya kasih UTK latihan OJS. Itu ada semua di situ, ya. Jadi, monggo, Bapak-Ibu, contoh review, contoh editing, dan sebagainya itu lengkap ada di situ. Ya. Oke. Kemudian fungsi saya ulangi lagi fungsi ini, ya. copy editor, ya. Copy editor itu fungsinya, ya, saya melihat bahwa pekerjaan editing ini, ya, ini udah capek, ya. Sudah sampai tahap ini itu udah capek sebetulnya, ya. Kecuali memang kita ini kerjaannya cuma OJS, ya, itu nggak apa-apa. Cuman, saya tidak, saya melihatnya proofread dan layout ini kok nggak ini, ya. Nggak, apa ya. Maksudnya seperti misalnya ini ada kepada author untuk memproofread tulisannya, ya. Author untuk memproofread tulisannya. Ini kan ada kayak step-stepnya, ya. Ada proofing instruction-nya. Jadi ada proofing instruction-nya. Kemudian di email. Jadi, jadi kayaknya lebih ke lebih ke ini, Pak. Lebih ke email-email itu. Lebih ke jadi termasuk ada namanya proofing instruction ini. Proofing instruction. Jadi ada misalnya for spelling and grammar. Change. Change, bla, bla, bla. format-format, ya, semacam itu. Kita kembalikan kepada materi yang saya sampaikan. Jadi, copy editing itu menyunting kiriman author untuk meningkatkan tata bahasa dan kejelasan. Jadi, bukan tata bahasa dalam segi grammar, tetapi pengkalimatan dengan tujuan misalnya novelty-nya itu bagus atau enggak, gitu loh. Novelty-nya itu bagus atau enggak, gitu. ya. Jadi, baru saja saya melihat artikel kiriman dari Maroko, ya, itu bahasanya bagus sekali, ya. Tapi, abstrak-nya itu tidak menggambarkan finding yang jelas, ya. Novelty-nya enggak jelas, kontribusi keilmanya enggak jelas, gitu. Jadi, kayak orang misalnya the use of movie to improve apa-apa, kayak skripsi itu loh yang menjelaskan pengalaman mengajar, tapi apa temuannya, gitu. Ya, jadi saya kira copy editor itu tujuannya menajamkan apa yang sebetulnya sudah dikerjakan oleh dikerjakan oleh reviewer, ya. Reviewer sudah melihat ini misalnya novelty-nya sudah ada tapi kurang lengkap, kurang kurang nampak, harusnya dinampakkan di introduction dan sebagainya, ya. Itu. Jadi, itu copy editing, kemudian layout editor, lah ini sudah sudah pasca, ya. Sudah artinya artinya sudah publish, sudah publish, dan menurut saya sebelum publish itu layout itu sudah harus bagus. Jangan sampai kalau sudah publish tapi masih di otak-atik lagi, gitu loh. Kan ada, saya pernah karena ngelola jurnal baru itu sudah publish itu penulisnya mengatakan ini ada yang salah, kenapa salah itu enggak diperbaiki dari awal, gitu. Jadi, kayak dia itu merasa ada yang salah tapi kok sudah publish. Nah, ini repot kita. Kalau sudah publish kok masih di otak-atik. Maka ini layout editor itu ya seperti itu. Kemudian proofreader itu juga melihat kesalahan dari segi tipografi, formatnya, dan sebagainya. Salah typo, dan sebagainya. Walaupun ada grammarly, dan sebagainya. Secara semantik, secara pragmatik, dan sebagainya. Nah, jadi secara nanti bisa dilihat juga di file saya tadi, Bapak. Bisa dilihat di file yang saya, ini tadi, yang bit.ly file untuk UTK ya, untuknya UTK latihan OJS, hurufnya besar semua, yang setelah slash ini. jadi secara OJS-nya itu kok enggak ini ya. Ini kan enggak disediain upload-upload itu. Untuk jurnal-jurnal nasional, Sinta 2, sampai di poin ini itu udah cukup. Sampai poin ini udah cukup. Ini sudah, ini mungkin kalau weekend-nya terpakai untuk ini, keluarga bisa marah-marah ya. Jadi kalau ini sudah ada catatan semua, kemudian reviewer, review version ada, author version ada, editor version ada, itu sudah cukup untuk tiket ke Sinta 2. Kan yang penting sebenarnya kualitasnya. Walaupun tata kelola itu juga penting kalau di akreditasi itu berapa persen ya? 59 persen. Yang 61 persennya itu adalah kontennya. Demikian Bu Desi yang bisa saya sampaikan. Iya. ini ada dua Pak yang mau bertanya, Pak Alam sama Pak Doni. Silakan mungkin Pak Alam dulu ya, Pak Alam Rahmatullah. Betul? Baik. Dari mana Pak? Pak Alam Rahmatullah. Saya dari Universitas Siliwangi, Pasir Malaya. Ingin bertanya mengenai mekanisme ini Pak, cek plagiarism. itu yang benar itu kira-kira step sebelah mana? Apakah di awal ketika submit dari autor, kemudian editor petugas ceking dulu, atau di akhirnya? Jadi pengalaman saya itu tidak dicek di awal, ternyata di akhir itu nilai plagiarismnya tinggi. Itu merepotkan juga. Iya, ya. Jadi yang benarnya seperti apa. Itu aja mungkin dari saya satu. Terima kasih. Salam. Bapak siapa tadi Bu? Asmani. Pak Alam. Pak Alam Rahmatullah. Ya, Pak Alam Rahmatullah. dari Universitas Siliwangi, Pak. Ya, Pak Alam ya. Jadi kalau ngecek plagiarism itu bisa dicek sebelum kita membuat screening awal, ya. Jadi sering yang terjadi kalau teman-teman yang di RJI itu sampai tiga kali, ya. Tiga kali dicek, ya. Jadi sebelum direview itu dicek. Kalau di bawah 20%, misalnya 11%, 15%, masih aman, ya. kalau sudah 20% ke atas itu alamat, ya. Jadi kalau bisa diminta di bawah 20%. 20% itu ya 11%, 15%, gitu. Jadi jangan tinggi-tinggi similarity-nya, ya. Kemudian setelah dalam proses proses ke reviewer atau reviewer 1, reviewer 2, atau mungkin apa itu bisa juga dicek, ya. Bisa dicek. Mungkin setidaknya dua kali, Pak. Dua kali. awal, sama ketika mau publish itu dicek, ya. Dicek lagi, ya. Karena begini, kalau orang S3 itu tugasnya satu ke proceeding, yang kedua tugasnya ke jurnal, ya. Nah, untuk proceeding trindex kopus, itu saya pernah ikut yang IOP itu ya satu tahun lebih, satu setengah tahun, ya. Nah, jurnal itu mungkin misalnya 6 bulan atau 7 bulan. Nah, kalau di jurnal itu ini gimana, kalau artinya begini, kadang artikel yang sama itu dikirim kepada satu proceeding, satu ke jurnal, ya. Satu ke jurnal. Nah, kalau ketika disubmit di jurnal, itu similarity-nya kecil, ya. Tapi ketika mau publish, ternyata similarity-nya besar karena publish-nya di proceeding, gitu loh, ya. Nah, kan susah juga kan satu naskah yang sama itu dibuat varian yang berbeda, ya. Varian yang berbeda. Itu repot, itu, ya. Maka memang harus dicek minimal dua kali. Ketika awal, ketika mau publish, ya. Di tengah-tengah publish juga bagus, karena ya itu. Jadi, dikirim ke proceeding, proceeding-nya itu lama, kita lebih awal, itu, nah, bisa juga sudah publish di jurnal, kemudian publish di proceeding, ini gimana? Ini similarity-nya kadang besar, ya. Oke, demikian, Pak. Jadi, minimal dua kali atau tiga kali, ya. Demikian, Bu, Desi. Iya, dengan ambang batasnya berapa tadi, Profesor? 20-25% ya, similarity-nya? Paling tidak? Iya, 20%, Bu. Maksimal 20%. Oke. Baik, Pak Alam, mungkin seperti itu penjelasan dari Pak Faisal, gimana? Bisa di, ini ya, bisa disimak, ya. Iya, iya. Cuman, Pak, berarti sebelum dilempar ke reviewer, ya, itu oleh editor aku kan pengecekan dulu, gitu. Sebelum dilempar ke reviewer masing-masing, Pak. Monggo, Pak Faisal. Maaf, ini tadi saya ada gangguan sedikit, mohon diulangi, maaf. Telepon yang... Jadi, pengecekan pelagi resumenya itu sebelum kita lempar ke reviewer, gitu. Iya. Kalau lebih dari dulu, bisa kita recek langsung, gitu? Iya, bisa direcek langsung, ya. Jadi, sebelum ke reviewer, sebelum ke editor, itu harus dicek dulu, ya. Jadi, saya ada teman di Kalimantan, Pak Omar Fauzan, katanya jurnalnya pernah dapat 20 artikel dari Iran, ya. Itu, plagiarismnya tinggi semua, gitu. Jadi, kadang-kadang kita ini kalau ada penulis dari luar negeri, kita merasa bangga, merasa senang, tapi harus hati-hati, gitu. Karena kadang plagiarismnya tinggi. Jadi, sebelum, Pak, jangan sampai nanti sudah sampai ke editor, reviewer, ternyata plagiarismnya tinggi, ya. Nah, kalau di jurnal itu, di atas 20 persen itu sudah termasuk tinggi, ya. Nah, cuma ada kasus itu yang kalau diturnitin, lupa diklik yang non-repository, ya. Jadi, kalau kita, saya pernah mengirim satu artikel di satu jurnal di Sumatera, nah itu tulisan saya itu dianggap di luar skop, kemudian di reject, ya. Tapi itu masuk di repository kampus mereka, itu. Sampai sekarang artikel saya itu tidak bisa kemana-mana, karena karena sudah kena karena keimanan pada turnitin, ya. Keimanan pada turnitin itu luar biasa, ya. Ya, mungkin memang karena ada pengetahuan yang kurang, dan saya komplain itu tidak ditangkapi, ya, sudahlah. Artikel saya saya diemkan saja. Nah, itu. Jadi, terutama turnitin yang banyak masalah, ya. Karena tidak diklik non-repository. Jadi, kalau dicek itu nanti ngedon di situ datanya. Jadi, artikelnya tidak bisa kemana-mana kalau di-reject, ya. Kalau diterima, tidak apa-apa, ya. Oke, begitu. Bapak? Ya, mungkin cukup, ya, dari Pak Alam, ya. Kita bisa lanjut ke Pak Doni. Pak Doni Abdul Fatah. Ada? Ya, Bu. Ya, halo. Ya, dari mana, Pak? Dari Surabaya. Surabaya. Oke, silakan, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Saya mau tanya untuk beberapa pertanyaan sebenarnya. Yang pertama adalah, kan, kita ngelola apa di paskali jurnal baru, gitu, Pak. Maksudnya, tinggalan, tinggalan. Tinggalan dari sebelumnya. Warisan. Ya, warisan. Jurnal zombie. Di situ, itu kan ada apa itu sebelumnya kurang tahu juga, ya. Di situ masih ada unsignan, gitu, Pak. Yang in review, editing, archif yang sebelumnya itu apa? Unassign. Unassign, ya. Unassign. Ya, unassign. Di situ kan banyak sekali, gitu, Pak. Tapi, padahal itu jurnalnya sudah publish, lah. Itu apakah untuk ngatasi hal itu bagaimana, ya, Pak? Itu untuk pertanyaan pertama. Oke, terus kemudian pertanyaan kedua itu adalah ketika kita mau mengajukan akreditasi, itu kira-kira tahapan di OJS-nya itu sampai mana saja, gitu, Pak. Di situ. Itu yang kedua. Terus mungkin kalau boleh tanya untuk pertanyaan yang keempat itu kan tadi ketika kita melakukan apa membuat review form itu, ya, Pak. Di OJS, kalau nggak salah tadi itu. Nah, itu untuk kayak biar seperti itu itu gimana, ya, Pak? Maksudnya langsung diklik, itu loh, langsung muncul di OJS-nya langsung, gitu, Pak. Itu sih untuk mungkin itu saja, Pak. Eh, tambah satu lagi, Pak. Ketika kita melakukan send, itu, Pak. Send sama kan ada biasanya ada send ke autor atau ke editor atau ke reviewer, itu ketika kita mengklik skip email itu kira-kira berpengaruh atau tidak, Pak? Di situ. Oke. mungkin itu saja, Pak, dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Doni, ya, ini sepaket kayaknya Pak Faisal pertanyaannya cukup banyak. Jadi, ini dari jurnal dari warisan, ya, tinggalan. Mungkin bisa ini dibantu, Pak Faisal, buat pertanyaan. Ya. Oke, yang pertama, mengenai yang unassigned tadi, ya. Jadi, kalau menerima jurnal warisan itu repot, ya. istilahnya itu jurnal zombie. Jurnal zombie. Jadi, unassigned itu dilihat. Unassigned itu sudah berapa lama? Apakah 4 bulan, apakah 1 tahun, ya. Nah, itu bisa dicek di Google Scholar, ya. Di Google Scholar. Jadi, artikelnya itu judulnya apa dikopas saja di Google Scholar itu, ya. Jadi, misalnya artikelnya representation of power. Faizal, penulisnya Faizal, misalnya, ya. Kok sudah ada? Oh, berarti dicentang, ya. Enggak, enggak, gitu. Jadi, dan dihubungi penulisnya itu via email, kalau ada nomor teleponnya. Paling bagusnya nomor telepon, ya. Kalau email itu kadang, terutama ibu-ibu itu, yang buka email itu, malah passwordnya lupa kadang. Jadi, sampai harus dicatat, ya. Jadi, dilihat unassigned itu ada berapa? Kalau sudah publish, jangan diteruskan, ya. Kalau jelek, ya, di-reject. Pilih-pilih, gitu. Dan hubungi penulisnya. Kita cek di Google Scholar, ya. Di Google Scholar itu kan bisa dilihat di situ. Ya, tulisannya sudah publish atau belum, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kemudian tahapan akreditasi, ya. Kalau akreditasi, saya kira sampai tahapan tadi. Sampai tahapan yang saya sebutkan, ya. setahapannya, ya, sampai pokoknya intinya pastikan semua artikel itu ada edit, ada review, ada proofread, ada apa tadi, sampai ke gali tadi bisa publish, ya. Ya, terutama catatan reviewer dan editor itu sangat penting. Itu yang paling dipentingkan, ya. Kalau mau total sampai proofread, ada copy edit itu saya kira berat, ya. Oke. Jadi, begitu, Pak. Dan kalau sudah tahun, boleh maju, Pak. Kalau sudah volume 2, nomor 2 itu boleh maju, ya. Gitu. Kemudian, membuat review form, ya. Review form itu ini ada di YouTube cara membuat review form OJS 2. Ini yang bikin Mas Nuskan Abid tinggal dipilih, ya. Ini ada step by step cara membuatnya, ya. Ada juga kembaran saya, Bu Mutrofin, dari jurnal Register juga. Tapi ini register. dalam bidang ilmu komputer. Ini keren sekali. Pakai share Facebook, WA, segala. Yang namanya jurnal teknologi, ya. Kalau nggak keren, ya. Jadi, kalau ini punya Bu Mutrofin, cara membuatnya, ya. Kira, nah ini, jadi, ya. Pakai doing-doing. Oke. Berikutnya, yang keempat, kalau di-skip itu, ya. Kalau di-skip itu, gini, kalau, jadi ada model, misalnya, ya, kalau kita nunggu reviewer dan editor terlalu lama, terutama nunggu reviewer, kita bisa memanfaatkan teman-teman dalam kampus. Jadi, kita ini login as reviewer, gitu, ya. Login as reviewer. Tapi ini cara-cara mafia, bukan? Ya, maksudnya, cara-cara yang artinya memang, gimana? Reviewer itu kan orang sibuk, ya. Mungkin kalau reviewer itu hanya di-email, itu lewat OCS atau di-email, itu kurang sib, ya. Jadi, kadang-kadang saya itu, kalau punya teman-teman, itu saya kirimi judul sama abstrak, ya. Saya WA, Bapak, ada waktu enggak? Mohon di-review judul abstrak ini kira-kira cocok enggak di jurnal saya itu, ya. Nah, kalau orang pintar, itu ibaratnya, istilahnya, kalau di kampus kami, istilahnya itu punya motomaling, ya. Motomaling itu bukan negatif maksudnya, tapi kepandean dalam melihat, oh, ini dari judulnya aja udah aneh, dari judulnya aneh, dari abstraknya itu, abstrak itu kan sudah saripati, ya. Abstrak kok tujuannya enggak jelas, finding-nya enggak nyambung dengan tujuannya, metodenya juga enggak jelas, dan sebagainya, atau temanya itu lokal, temanya itu tema yang sudah sering, ya. terutama itu, kalau artikel judulnya The Use Of, ya, The Use Of, itu kayak skripsi itu, ya. The Use Of, itu kalau di tempat kami. Jadi, kayak enggak menawarkan novelty atau kebaruan, gitu, ya. Oke, jadi kalau di skip, itu tidak, saya kira enggak mempengaruhi, ya. Nah, kenapa di skip? Karena ya, itu tadi, supaya tidak sampai ke orangnya, jadi hanya pinjam namanya, ya. Tapi ini, ya, ya, untuk jurnal-jurnal baru, ya. Kalau jurnal lama itu sebaiknya, ya, benar-benar itu, ya. Kita login S juga boleh, ya. Walaupun login S itu nanti, ya, kalau kita klik di sini, ada historinya nanti, ya. Kalau di login S, kan, akan kelihatan siapa yang meng-upload artikelnya. Jadi, ada histori, ini akan dilihat, ya. Ini faisal-faisal semua, ini. Nah, ini faisal semua, ini berarti perbuatan Raden Hangabi tadi. Ya, gitu. Jadi, ini, jadi kelihatan itu. Nah, ini apa yang dikerjakan itu tanggal berapa, gitu. Nah, ini kan tanggal 5, tanggal 5, bulan 5, tanggal 5, bulan 5. Nah, ini sehari jadi, sehari publish. Nah, itu kelihatan, gitu. Oke, jadi, dan juga disertakan di artikel itu ada genesis, ya. Genesis artikel kapan diterima, kapan terakhir di-edit, dan kapan publish-nya, ya. Setidaknya 2 bulan, 3 bulan, kecuali tentang COVID-19, itu ada yang sehari masuk, besoknya sudah publish. Karena artikel itu penting untuk umat, misalnya. Ya, itu terbi di jurnal as a fire, ya. Pada kasus-kasus khusus, artikel yang bagus dan sangat diperlukan, itu ada yang seperti itu. Tapi normalnya, biasanya proses review 2 bulan, 3 bulan, ya. Demikian, Bu Desi. Pertanyaannya 4, ya. Mantap. Gimana, Pak Doni? Bisa diterima, ya? Ini, Pak Faisal, ada juga, nih, di YouTube, ya, mau nanya, boleh tidak, gitu, sepaket dari manager editor, kemudian, sebagai reviewer, sebagai section editor, sepaket, gitu, semuanya, boleh nggak, begitu, gitu. Gimana? Ini dari jurnal, akper, kalau nggak salah. Single factor. Ya, ya, awal-awal mungkin seperti itu, tapi lama-lama, janganlah. Nanti kita kesehatan terganggu. Jadi, kalau bisa memang, begini, kalau untuk merangkul editor, kita kan sering di WA, itu ada grup, misalnya di bahasa Inggris, ada grup English journals, ya. Nah, itu, kata Profesor Almakin dari Aljamia, jurnal tertua di Indonesia, jurnal Skopus, ya, Trindex Skopus, itu kekuatan silaturah ini, itu penting, ya. Jadi, kalau pas kita ikut conference, kita akan melihat wajah-wajah orang yang menderita, bukan, wajah-wajah editor, itu gimana, ya. Kita kenalan sama orang, ada jurnal nggak di tempat bapak? Oh, saya editor. Nah, itu, kita bisa bertukar peran, gitu loh. Jadi, kalau ngedit, itu jangan di-edit sendiri. Kalau nge-review, kalau ada, misalnya, orang yang terkenal, ya. Seorang penulis yang hebat dalam Teflin, Teaching English for Foreign Language, itu pernah diundang di kampus kami, saya minta sebagai reviewer. Nah, beliau ini ngajar di UKSW, tapi kemudian pindah ke Amerika, ngajar di Florida sana. Nah, jadi, beliau ini sering membantu kami dalam review, gitu. Jadi, kalau ada orang-orang yang hebat, itu, mengisi di tempat kita, nggak ada salahnya kalau kita melamarnya sebagai reviewer, ya. Nah, saya kemarin sudah dibanding, dapat dana hibah 8 juta dari Kementerian Agama dengan teman saya, editor, Keijal, UPI, Bandung, itu jurnal K2 dalam bahasa, ya. Punya 24 editor dan 60 orang reviewer, ya. Nah, editornya itu bisa nge-reject artikel kapanpun, ya. Jadi, bagus penanganannya, artikel dalam 3 hari, seminggu sudah ada kabar, tapi reject. Ya, gitu. Lalu, itu banyak yang baper, trauma itu, trauma. Tapi penulis yang baik seharusnya tidak trauma. Kirim lagi, kirim lagi, gitu. Ya. Jadi, seperti saya, itu, kalau di jurnal, saya assign diri saya sebagai jurnal manager, ya editor, ya author, ya. Ya, pernah lah nulis di jurnal sendiri. Sekali, dua kali, boleh. Tapi jangan sering-sering, ya. Oke. Begitu, Bu Desi. Oke. Jadi, sebenarnya kuncinya apa ya, jalin silaturahim, ya, Pak Faisal, ya. Tapi dengan satu, apa, serumpun ilmu. Atau yang biasanya banyak di, ini grup, apa, Laskar, jurnal, itu ya. Kan banyak tuh, nanti bisa sharing buat, apa, editor ataupun reviewer. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian, oh ya, ada ada Mas Sabto ini, mau tanya, silakan. Mas Sabto, halo? Ada? Oh, nggak ada. Halo, Bu. Halo, Bu. Oh ya, ada, ada. Silakan. Dari mana Mas Sabto bisa? Dari IIN Palangkaraya, Bu. Oh, Palangkaraya. Silakan. Ada dua pertanyaan, Pak Pak, mohon izin. Yang pertama, mengenai publish article, Pak. Di situ kan kita biasanya ada yang telat, Pak, ya. Apakah lebih baik kita memberikan tanggalnya itu pas waktu mempublishnya, atau kita setting sesuai dengan aturan artikel itu kapan publishnya? Itu yang pertama, Pak. Itu bagusnya yang mana? Yang kedua, tentang DOI, Pak. DOI itu kan munculnya ketika artikel dipublish, Pak, ya. Nah, kita itu biasanya mencantumkan DOI di artikel, di dalam artikelnya itu, Pak. Nah, itu menurut Bapak prosesnya itu yang lebih bagus bagaimana, Pak, untuk masalah mencantumkan DOI di artikel itu? Biasanya saya mengedit kembali yang sudah saya publish terus saya upload kembali dengan yang ada DOI-nya, gitu, Pak. itu menurut Bapak gimana? Terima kasih. Makasih ya, Mas Sabto dari Pak Langkaraya. Ini Pak Faisal ada dua pertanyaan, ya. Kalau terbitnya telat itu gimana? Apakah disetting? Kemudian tadi terkait dengan DOI. Apakah naskahnya itu diperbaiki dulu baru dicantumkan DOI-nya? Atau bisa saja DOI-nya ini, tapi nanti on process gitu diperbaiki lagi? Gimana, Pak? Ya. Jadi, kalau publish itu sebetulnya ada dua, sih. Yang pertama, publish as you go. Kemudian ada publish sesuai dengan tanggal dan bulan, ya. Kalau publish as you go itu begitu sudah ACC, bagus, langsung dipublish, gitu. Itu ada. Di setting set up 1 sampai 5 itu ada pilihan itu. Publish as you go. Jadi, misalnya sudah siap, langsung publish, gitu. atau kalau sudah semua siap sebelum waktunya namanya in press, ya. In press, ditulis in press. Bisa dilihat di jurnalnya Pak Is tadi, BCREC, ada terbit in press, ya. In press itu belum waktunya tapi sudah siap. Dan sudah untuk edisi berikutnya sudah dipersiapkan, ya. Nah, mengenai publish itu telat, kalau dulu di asesor-asesor itu diajari, misalnya kalau jurnal kami terbitnya Juni terlambat misalnya Juli, ya. Nanti bisa di-setting, ya. Di-setting misalnya tanggal-tanggalnya itu sesuai dengan bulannya itu, ya. Jadi, dan saran dari Pak Lukman dulu itu seperti di jurnal saya yang register itu pada bagian archive, ya. Bahasa Indonesia arsip, tapi kalau orang bahasa Inggris bilangnya archive, ya. Itu saya tidak menampilkan bulannya. ya. Karena orang itu sering terlambat, gitu. Ya. Jadi volume 12 nomor 1, volume nomor 1, saya tidak menyebutkan bulannya. Karena sering mungkin terlambat beberapa minggu atau terlambat satu bulan itu, maka amannya tidak disebut bulan, tapi cukup volume dan nomor saja, ya. Jadi, saran saya bisa disesuaikan, ya. Walaupun terlambat, bisa disesuaikan, ya. Jadi, bukan nanti soalnya kalau di OJS tanggalnya itu, ya, mengikut misalnya hari ini tanggal 9, ya nanti tanggal 9, padahal seharusnya tanggal 1. Maka disetting tanggal 1, ya. Betul. Yang kedua tentang DOI, ini saya kasih satu contoh artikel dari Iran, ya. Edit metadata, kita klik, kita lihat metadata-nya, ya. Ini pada bagian bawah itu ada DOI, ya. DOI kami itu memakai nomor, ya. Saya tidak tahu kalau yang lain teman-teman memakai DOI yang polanya pakai angka-angka yang otomatis itu, ya. Kalau pakai nomor halaman ini kan enak, itu, ya. Jadi, ini halaman 100 sampai 125. Nanti DOI-nya keluarnya seperti itu, ya. Jadi, 10.1832 itu DOI kampus kami, RGT itu register, volume 12, nomor nomor ini halamannya. saya pakai model halaman, ya, gitu. Dan, itu kalau biasanya kami itu ya ada ahlinya itu. Kalau ada DOI yang broken link itu, ada tutorialnya banyak, ya. Banyak terdapat di internet. Demikian, Bu Desi. Masih ada berapa pertanyaan? Sebentar nih, Pak Faisal di YouTube, banyak ya. Ini saya bacakan aja, nggak apa-apa ya, Pak Faisal. Ya. Dari Pariki Ferdinand. Bu Desi. Maaf, Bu Desi saya belum. Samsul. Tadi belum. Oh, sorry. Pak Samsul dari mana, Pak? Dari Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur. Oh, Jember. Oke. Monggo, Pak. Monggo. Pak Faisal, jadi ada dua pertanyaan ringan, sebetulnya. Yang pertama adalah, jurnal kami, Agribes, itu sudah melakukan reakreditasi dari Sintalima, kemudian prosesnya sekarang masih penilaian. Padahal sudah berbulan-bulan ini. Apakah karena COVID ini, atau kenapa, faktor apa, kenapa kok sampai luamah sekali. Ya. Jadi, kami menunggunya sampai dekatan ini. Soalnya, target kami insya Allah mudah-mudahan bisa di tinggi. desk-evaluasinya sudah Sinta 3, gitu. Nah, mohon penjelasan. Yang pertama, yang kedua, ini agak menyimpang sedikit terkait dengan Web of Science. Jadi, seperti Pak Faisal, itu sudah punya ID. Nah, saya tahun 2018 akhir, atau 2019 lupa saya, itu sudah saya juga dimuat di Web of Science, tapi di proseding. Kala itu mengikuti Spinar Internasional Fundraise 4 di UMY, Yogyakarta. Nah, itu bagaimana cara. Sampai sekarang pun, saya kesulitan untuk mencari ID itu. Soalnya, nanti mau kami masukkan ke Sinta. Ternyata sampai sekarang belum bisa muncul. Atau saya yang kurang paham cara mencari ID-nya di Web of Science itu. Terima kasih Pak Faisal. Mungkin itu Bu Desi. Ya, baik Pak. Pak Faisal mungkin singkat padat ya Pak, ya karena ada beberapa yang harus dijawab juga di YouTube. Menggok Pak Faisal. Ya Pak, jadi tentang Sinta 2, ya Sinta 5 tadi ya Pak ya. Ini kan ada di Sinta Ristekbrinko ID, ada frequently asked questions, silahkan dicari. bagaimana cara menghubungi itu, helpdesknya itu. Ini ada emailnya Pak ya, jadi silahkan dibaca pertanyaan. Ini ada emailnya, HD apa ini? HD Sinta. HD Sinta. Ya, HD Sinta at Ristek Diktiko, silahkan berkirim email ke situ. Tapi setahu saya kadang-kadang responnya kurang cepat ya, pokoknya ya sabar aja Pak. Mungkin karena ini ya jarang ada Pleno ya, kayaknya jarang ada Pleno, mungkin kalau Pleno memakai Zoom seperti ini, tapi belum ada kabar ya. Pokoknya ditunggu aja Pak, ditunggu aja Pak, ya ditunggu. Berpikir, berdoa ya. Tapi santanya kalau kami menanyakan melalui email ini nggak apa-apa juga. Boleh, boleh. Silahkan ditanyakan ya, silahkan ditanyakan atau mungkin ada teman-teman di RJI yang punya nomor WA itu Pak, nomor WA kepada admin-adminnya itu. Ke Pak Andri misalkan, ke Pak Andri misalkan ya. Misalnya tanya Pak Andri itu sekarang yang pegang itu siapa? Soalnya kalau email itu saya pernah dengar staffnya hanya 4 orang, 5 orang dan ada 5 ribu email setiap bulan. Makanya sering jawabannya kan kayak auto-responding itu, kayak rogit itu. Jadi, kurang apa, kurang apa, jadi yang kedua, kalau web of science itu namanya researcher ID, Pak. Researcher ID? Researcher ID, ya. Di website pakfaisal.com itu di sidebar ada ID-ID Pak Faisal, gitu. Jadi, Pak Faisal nanti silahkan Bapak buka, nanti ini malah promosi blog, ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dapat pahala, pahalannya pahal berganda. Ya, jadi ada ini apa, ada skopus ID, orchid ID, Pak Faisal, ini ada namanya researcher ID, Pak. Jadi, kalau Bapak terhubung di bublon, terhubung di jadi ini kan ada bublon, nanti bublon researcher ID, Pak, ya. Lalu Bapak mendaftar di bublon, akun bublon, orchid, terutama bublon, bublon dan researcher ID. Ini kok gak terekam, ya. Jadi, ada researcher ID, Pak, nanti dicari. Loginnya dengan bublon itu. Jadi, Bapak daftar di bublon, nanti akan dapat researcher ID.com itu akun web of science. Akun web of science. Begitu, Pak. Oke, karena banyak pertanyaan, maaf. Oh, gak apa-apa. Terima kasih, Pak. Boleh sih, nanti boleh seusul. Rekamannya bisa di-share nanti, ya. Oh, nanti ini kan juga ada, YouTube juga ada, Pak. Ininya nanti. Oh, iya. Baik, terima kasih, Pak Samsul, atas pertanyaan. Sama-sama. Sama-sama. Dan, Alhamdulillah, ini Pak Faisal juga ada dibantu menjawab sama tim FJI kita, Mas Andri, gitu ya. Kemudian juga teman-teman, Pak Daner. Nah, ini mungkin Pak Faisal dari Ibu Sura, Gini, sebentar, bukan, ini, sorry, Pak Riki Ferdinand. Jadi, dibilang tadi ada mendengar tentang metadata. Mohon penjelasannya, apakah semua manuskrip itu harus punya metadata atau disesuaikan dengan template jurnalnya? Maksudnya metadata gimana, Bu? Mohon diulangi, jadi Pak Riki tadi ini katanya mau mendengar tentang metadata. Mungkin pada saat praktek tadi, mungkin ya Pak Faisal ya, tentang metadata, mohon penjelasannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah semua manuskrip itu harus punya metadata atau sesuai dengan template jurnalnya? Ya. Ya. Jadi yang pertama tentang metadata, tadi sudah saya tampilkan ya. Tadi yang pas buka-buka yang DOI tadi ya. Pas buka yang DOI tadi kan DOI? Pas saya tunjukkan DOI itu namanya metadata. Jadi metadata itu kalau ada Kang Warto dari Purwokerto, RCI Jawa Tengah itu mengatakan kekayaan terbesar pengelola jurnal. kekayaannya OPPO. Ya, jadi ini namanya metadata ya. Metadata metadata itu ya judul, kemudian abstrak, kemudian referensinya. Nah, metadata itu bisa dilihat terutama pada edit metadata pada autornya. Bapak, silakan masuk di editor, kemudian masuk di back issues ya. Back issues, kemudian pilih salah satu artikel ya. Salah satu artikel, kemudian di klik, di klik. Termasuk ini, halaman-halaman ini adalah metadata. Ini ada klik metadata ya. Jadi metadata itu akan tersiman oleh Google. Bahkan sampai ketika webnya terhapus itu juga masih ada. Ya, kalau kita pakai WordPress, blog, dihapus, blognya itu masih ada. Ini namanya metadata semua ya. Nah, biasanya penulis itu kadang hanya menuliskan namanya aja, padahal ada temannya dua orang ya. Maka sebelum publish, seharusnya sudah dipastikan ada misalnya, oh ini PDF atau ini yang mau terbit itu ini. Jadi penulisnya dihubungi, ini mau saya publish, bentuknya seperti ini, Anda setuju atau tidak gitu. Ternyata ada dua temannya tidak masuk. Nah, ini antara yang di PDF misalnya tiga orang, di sini juga metadata-nya harus dilengkapi. Kalau penulisnya memang gap tech, ya kita sendiri yang mengerjakan. Termasuk prinsipal kontak ini kan bisa diklik. Kontak utamanya itu siapa dan sebagainya. Ini namanya kekayaan orang jurnal. Termasuk DIY error itu karena ada artikel yang dicetak miring, ada yang tidak. Ada yang pakai bahasa Inggris Indonesia, ada yang bahasa Inggris saja, itu bahasa Indonesia saja itu ternyata DOI itu membuat pola tersendiri dia. Kalau tidak konsisten, broken link terjadi. Nah, termasuk biasanya memperbaiki DOI yang broken itu memperbaiki ini, kemudian exclude apa ini? Ada ini, exclude the article from assigning DOI. Itu nanti babnya sendiri. Yang kedua yaitu jadi template itu sangat membantu dalam membentuk metadata. Termasuk referensi ini memakai EPA, memakai Harvard, CK Code, dan sebagainya. Konsistensi dalam template sangat berkaitan dengan metadata. Termasuk permission-nya ini. Ini pakai CC by SA atau CC by dan sebagainya. Oke, begitu Budesi. Masih ada beberapa pertanyaan? Sebagian ada yang sudah dibantu dijawab Pak Faisal sama teman-teman ini di RJI juga. Alhamdulillah bantuan teman-teman. Kalau yang di media kita kayaknya sudah tidak ada yang nanya ya dan ada di chat-nya juga tidak ada lagi. Mungkin karena ini juga kurang lebih sekitar 25 menit lagi ya Pak Faisal yang menutupkan jam 11. Mungkin ada kesimpulan dari apa namanya materi yang sudah Pak Faisal sampaikan tadi apa kiat-kiat yang perlu kita apa ya kita kuat-perkuat lagi selaku pengelola jurnal. Silahkan Pak. Bapak dan Ibu jadi dalam pengelolaan jurnal ini jadi kesuksesan sebuah jurnal itu perlunya ada kerja tim dan ada leadership ya. Itu kata Pak Helmi Soeanto dari UIN Semarang itu pengelola jurnal yang senior jadi bagaimana jurnal ini sifatnya akan berkepanjangan kita akan terus pegang jurnal ya. Tidak ada yang mau mengkudeta tidak ada yang iri karena keterbatasan honor ya. pokoknya jurnal itu akan berkelangsungan lama maka kalau kita ini mencintai jurnal dan suka berbagi suka menggiatkan publikasi maka kerja tim dan leadership itu penting ya. Artinya kalau misalnya mendapatkan FPC dan sebagainya itu kan bukan untuk mengelola satu orang tapi untuk semua ya. Ini dapat hadiah-hadiah dari Ristek Dikti dari Kementerian Agama dan sebagainya itu untuk kebersamaan ya. Jadi sistem OJS itu sangat lengkap tapi intinya itu kalau diakreditasi lebih bagaimana setiap tulisan itu di-edit dan di-review dengan baik ya. Dan sesuai dengan template-nya sesuai dengan guideline-nya ya. Nah seringkali pengelolaan jurnal itu setengah-setengah ya. Kata Pak Yuris Adi Mareta beliau kalem tapi ngomongnya mantep sekali ya. Jadi ngelola jurnal itu harus 100% ya. Orang itu ya yang 100% jangan 50% ya. Kalau ya ya tidak-tidak. Kalau 100-100 kalau 0 ya 0 gitu. Jadi kalau ngelola jurnal itu memang harus diniati berbagi membantu orang lain dan itu sebenarnya itu juga sarana untuk mencerdaskan kita juga ya. Jadi dengan membantu dan sebagainya kita terbiasa dengan tulis-penulis kalau kita ambil S2, S3 dan sebagainya itu membantu untuk sebagai author itu author yang pengelola jurnal itu berbeda dengan author yang tidak mengelola jurnal. Ya. Jadi kalau kita mengelola jurnal kita tahu oh novelty itu gimana-gimana itu bukan sesuatu yang asing. Misalnya rejection itu kan karena novelty. Oke. Demikian Bu kesimpulan dari saya tentang pengelolaan OCR. Terima kasih Pak Faisar atas ilmunya terkait dengan manajemen naskah dan submit sampai publis di OJS 2 walaupun sebenarnya tadi di grup ini juga banyak banyak terkait dengan bagaimana langkah-langkah akreditasi dan lain sebagainya wah itu nanti ada event tersendiri untuk membahas itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil hikmah ya karena ini di bulan Ramadan jadi dalam sebuah pekerjaan itu tentunya harus diniatkan dengan sungguh-sungguh kemudian juga ada komitmen ada keikhlasan dan kebersamaan dan tentunya selalu berbagi. Gitu ya Pak Faisal ya? Ya. Amin. Ini karena permademi jadi ada nuansa-muansa keagamanya. Baik Bapak Ibu sekalian terima kasih atas partisipasinya pada dari pagi tadi sampai siang hari ini semoga bermanfaat dan mungkin kita bisa ketemu lagi di acara yang berbeda dan terima kasih buat Mas Andre. Terima kasih telah menonton!